Namun demikian, sebelum itu mungkin sebagai tata tertib acara akan saya bacakan dulu susunan acara Pertama, sebenarnya 9.30 registrasi sampai jam 10, Alhamdulillah gak terlalu terlambat Kemudian pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Duta Besar, Bapak Bagas Habsoro Kemudian diikuti oleh General Introduction oleh Ibu Nada Daniel Habsoro Kepada Bapak Duta Besar, Amin Fasihah Terima kasih Pak Dayan, yang terlambat Ibu Nada, Ibu Ani Dan juga pengurus dari Swedish Indonesian Society ya kalau saya terjemahkan demikian Dan saya juga gembira pagi ini kita ketemu kawan-kawan semuanya Pak Edi, Pak Yanto, Pak Peter, Pak Anders, Pak Riti Warsa dan teman-teman Saya mohon maaf kalau bisa menyebut semua yang disini Tapi saya gembira dalam hal ini Mungkin kita nanti, karena kita juga ada yang warga Sweden Kalau ada sesuatu yang bisa dijelaskan juga dalam bahasa Inggris Ada baiknya juga mungkin ya, saya rasa supaya kita lebih komunikatif Yang nomor dua kita mengingatkan sendiri Karena banyak peserta dan juga banyak yang presentersnya oleh karena ini fungsi Pak Dayan sebagai timekeeper Itu sangat kita andakan stick kepada, ini sudah bagus kita mulai dari jam 10 Ibu, 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 Pak semuanya Kawan-kawan, saya sangat berbahagia dalam acara pagi hari ini Dan kita bertemu dalam keadaan sehat Alhamdulillah setelah beberapa kawan-kawan datang disini Juga kita melihat ada gairah untuk belajar Untuk kita sama-sama juga bekerja nanti Nah ini yang saya harapkan Yang kedua adalah kiri yang seperti ini Kira-kira dalam situasi sekarang, labor force sekarang Apa yang kita bisa harapkan dari 10 negara ASEAN ini Karena ada yang paling kaya yaitu adalah Singapura Sampai yang paling miskin, maaf saya katakan ini kan Karena level kembangannya yaitu Laos, Myanmar dan sebagainya Bagaimana juga dengan Indonesia? Langsung saya jawab disitu Bahwa sebetulnya perhatian orang Swedia Retention dari official disini kepada Swedia itu besar Saya sangat senang bisa berbicara dengan kawan-kawan disini Empat hari yang lalu saya ketemu dengan Direktur Jenderal Dari Kementerian Luar Negeri Beliau mengatakan Saya berbicara ambasador bahwa Perdana Menteri telah memberikan instruksi kepada kita Semua ambasador Indonesia Yang pada ini salah satu tujuan utama dari Swedia Artinya apa? Artinya adalah bahwa Indonesia itu, SPM-nya Itu mempunyai prospek dan juga mempunyai potensi In terms of SPM-nya Ini saya bisa katakan demikian Untuk kawan-kawan yang baru datang Terutama mahasiswa-mahasih tua Saya ucapkan selamat datang Mungkin latihan baru pertama kali di SPM ini Nah, saya katakan bahwa tadi Mengenai potensi-potensi dari SPM Ibu-bobak semuanya Saya juga akan mengatakan bahwa Sebenarnya kalau tradisi menegak Ibu Gesen disini itu sudah lama Universitas yang paling lama disini, yang paling tua itu Pada tahun 1491 Itu jamannya kita masih jaman Majapahit Kerajaan terakhir yang dipimpin oleh Brawijaya ke-6 Girindra Wardana Riset teknologi dan sekalian Kalau kita lihat dari rankingnya Nanti mungkin pada waktu bisa kita lihat Dan nomor berapa sambil dilihat Asumsi kalau enggak ada korupsi Asumsi kalau kita ada isu-isu yang blasfemi Asumsi kalau semuanya itu stabil Ya kita hanya ke sana Insya Allah Kalau kita bisa ke sana Adik-adik semuanya, teman-teman, ada pemimpin kita semuanya Dan pemimpin itu enggak cuma menteri Enggak cuma pejabat-pejabat Presiden direktur juga pemimpin Pemimpin kantor juga pemimpin Tapi pendidikan di sini betul-betul Kamu menurut saya Saya juga Selalu pesan kepada Anak-anak saya Kita enggak salah di sini Nah ini menyebabkan disiplin Enggak cuma pendidikannya Disiplinnya itu terbawa terus Kemarin Ernst & Young mengatakan Saya mau berikut siapapun juga Enggak usah profesor Bersambung bisa cepat memucapkan masalah ini Ada beberapa hal Yang saya katakan ini ada weaknessesnya Kalau tanpa disiplin Tanpa etika pendidikan yang baru Tanpa adanya pendidikan dan pengabdian Seperti yang berburu-buru tinggi lakukan Nonsens Etika enggak ada Larinya jalan cepat Jadi bagi saya Pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting Saya enggak berlama-lama yang masalah ini Nah yang berikutnya adalah Bahwa pada tanggal 15 Maret yang lalu Kami kedatangan Bapak Kepala Badan Penaman Muda Beliau mengatakan Secara singkat Kalau bangsa yang kita mau inovasi Adalah bangsa yang akan tertindas Bapak Tom Lembong itu Kemudian temannya Bapak Peter Sengke juga Di antara kita Nah saya lihat Kalau seperti ini berarti Tantangan bagi kita Itu bisa maju Ibu-ibu yang sudah lama disini Pak Yanto Pak Yanto Sudah 45 tahun disini Pak Yanto Perkembangan negara ini Yang begitu maju Perkembangan bangsa kita Yang katakanlah maju Tapi juga dengan Sekala macam perjuangan Yang tentunya juga Enggak mudah Nah yang terakhir Ini juga Pada waktu tanggal 1 April Waktu itu ya Kita kemanggu Itu ada acara semacam ini Yaitu adalah pengalaman kepada mahasiswa Waktu itu pembicaranya adalah Dokter Budi Yusak Budi Susilo Kemudian juga ada Yang namanya Farida Rafika Dan adalah dokter Dhani Sakutra Depan kita ini Ini rockers Tapi beliau Bisa menciptakan suatu Hal yang inovatif Nah saya katakan demikian ya Kalau ini bisa di-share Bisa kita kodify Kita bagikan seperti itu Itu akan jadi sangat Berguna bagi kita Tidak hanya disini Tapi juga yang lain-lain Dan yang terakhir Ibu bapak sekalian Hasil dari meeting kita ini Akan kita sampaikan Kepada laporan ke Jakarta Dan juga kepada Perwakilan-perwakilan Dan mekanismenya kita Sampaikan kepada Teman-teman yang tidak ada disini Mengenai press release Dan juga Kira-kira Kira-kira apa yang bisa kita Kita lihat Dan komentar Kira-kira mereka Nah yang lainnya Mengenai penerangan Tadi juga ini acara Wujudin kita Ini pentingnya Kartu Masyarakat Indonesia Di warna negeri Pak Dhani nanti akan Menyampaikan Dan misalnya Nanti ada apa-apa hal Yang mau disampaikan Saya akan Sampaikan sekali Saya mohon maaf Faktunya jadi terlalu panjang Tapi saya ucapkan Terima kasih Mudah-mudahan sukses I wish you all the best To lupa others Also friend Welcome to the residence Of Indonesian ambassador We'll be very very Happy to see you Later this afternoon We're gonna have Professor Johan Lin Kuis One of our best friend He was in Jakarta In Batam also Six years And he will be happy To share all the knowledge All the skills That he has And we'll be happy also To share everything Disgut for the new student Jok Ambar To all of us Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-bapak ibu-ibu Selamat siang Bapak-bapak ibu-ibu Selamat siang Bapak-bapak dan ibu Saya yang Saya akan Disini sebagai moderator Diskusi Sepanjang hari ini Dan presentasi pertama Seperti yang sudah di sebut Pak Hindaya Takkan dibuka oleh Ibu Nada Ibu Nada ini adalah Ketua dari Swedish Indonesian Society Atau Western Indonesia Skarsel Skabet Silahkan Ibu Nada Untuk membuka presentasi Pertama hari ini Terima kasih Mas Ian Selamat datang Buat teman-teman Yang baru datang disini Selamat datang Yang sudah lama ada disini Welcome to Welcome to Sweden event Our yearly Welcome to Sweden is actually increasing So Welcome to Sweden is one of our annual activities We have done this This is the fifth time that we do Welcome to Sweden After seeing the need for integration for newcomer to Sweden It's not easy It's not easy As a newcomer And then suddenly you know you come to a new Different A new place Different languages And you know different culture Than we have in Indonesia Just a simple one Like queuing for example And then you know like waiting for the bus And even the weather for example It's just a new country 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 Dari ujung ke ujung Itu hampir seperti Sumatera Lebih dari Sumatera Jadi bayangkan Sebesar Sumatera Penduduknya cuma 10 juta Kita di Jakarta Itu 12 juta Jakarta itu paling ya Segini lah Lebih besar sedikit dari Sumatera Populasinya sampai Juli 2017 Ini yang gata terbaru adalah 10.065.389 Plus mahasiswa 50 orang Ya tambahin aja lah 50 Kita punya 290 komun Komun itu seperti Lurahan ya Pak ya Kecamatan Komun itu kecamatan Dan 21 lain itu seperti provinsi Seperti kita Nah National Day-nya disini adalah 6 Juni Jadi kita tidak punya Hari kemerdekaan Tapi kita punyanya Hari nasional Bedanya hari kemerdekaan Adalah kalau kita dijajah Tapi Suya tidak pernah perang Selama 200 tahun Dia tidak pernah perang Jadi dia cuma punya National Day-nya Kepala state-nya itu Adalah Raja Raja itu tidak punya Kekuatan politik Jadi dia hanya simbol Kita dari Mild di Southern Park Di daerah Malmo Itu lebih mild Sampai ke ekstrim Kalau pas musim dingin Kalau kita ke utara Itu bisa sampai minus 40 Tapi kalau di selatan Itu paling bisa sampai minus 5 Partai Green Party Dan partai kiri Dan kemudian Ada yang Kelompok merah disebutnya Jadi Kelompok biru Ini kelompok merah Dan ini kelompok biru Nah kelompok biru itu Ada Moderat Ada Stenter Dan ada Liberal Kemudian ada Kristen Demokrat Dan Kemudian ada satu partai yang Lebih ke arah Ekstrim kanan Yang disebut Speri Demokrat Dengan Dengan misi-misi yang sifatnya Sesuai dengan Apa? Sesuai dengan prinsip Kenaetralan kita Untuk bahasa Ternyata banyak juga bahasa Di sini Selain Of course Bahasa nasional Bahasa Sweden Tapi Yang salah Send language Juga masuk bahasa Yang diakui Kemudian ada Finnis Finland By the way Finland itu Adalah Pendatang terbanyak Di Sweden Jadi pendatang terbesar di Sweden Orang-orang Finland Itu aja dari saya Dan kita bisa diskusi selanjutnya Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang sifatnya sangat Apa? Praksis ya Kita ada di sini Tanya sama Mbak Dian Mbak Anik Juga orang sis Terima kasih untuk saya Dan Saya dapat infonya Kebanyakan besar Dari Sweden Pengisip Ada tips-tips Buat newcomers Ada 10 Ada yang dari situ Saya tambahin 2 Pesuang Givis Sama Lapor diri Yang lebih praktikal Buat orang Indonesia Terus ini Dimana-mana aja sih Mesti Nyarinya itu Residence Permit Di Megams Parkit Sjongnum Di Skate Parkit Dan Ini bakal Saya bahas Satu-satu Yang paling dasar Kalau mau tinggal di Sweden Berarti kan tinggal Di negri The next presentation Will be Academic Work And Research Culture By Danny Saputra And Danny Saputra Right now He's working as a Bioinformatician At Lexicon In Copenhagen Danmark And he has received His PhD in bioinformatics From Danmark State University And also postdoc Karwenska Institute Stokholm And we don't forget to do Please welcome Danny So my name is Danny I would like to present About the study World culture So the culture difference Between Mostly In Indonesia And North Country So Mostly I will speak in Bahasa Like to ask you Like what Could be The difference So especially For Indonesia Beda Antara Work Study culture Di sini Dengan Di Indonesia Ada yang bisa Angkat tangan Contoh Itu benar sekali Saya waktu Pertama kali Nyampe Saya sendiri Seperti itu Kalau meeting Tapi kan begini Saya sendiri Dium Kenapa Mau ngomong apa juga Tentangan saya kurang Atau apa Saya juga bingung Sementara Di sini Budayanya Nggak ada yang namanya Silence is golden Itu mungkin Di Indonesia Terkenal sekali Di sini Nggak ada Saya pernah Waktu Retrieve Itu ada Silence is golden Buat Duiting Buat Semua Berpendapat No this is so wrong Satu Research group Semua bilang Oke Di Indonesia Itu hal yang Harus Oke Serba agenda Di sini Bahkan kita Apalah Kita Tetap Pake agenda Kita cuma Setudah nafas Baru datang Terus Kita Nanti di sini Bakal Menemui Yang namanya Meeting for meeting So Yang bilang Meeting To decide About meeting Feature Kalau di sini Terkenal dengan Teamworknya Nordic is very famous Teamwork 5 communication ethics Ini Saya Gak ada juga Ini Kebetulan Di jurusan saya Waktu S1 Ada yang posting Di Facebook Seperti ini Ini Mohon diperhatikan Ya Ada Anak-anak Ada yang Dosen yang posting Seperti ini Di sini Di sini Di sini Punctual If not And then They will charge The same amount You can serve Without any Identification They will charge I think The time is Very precious And we have to Respect for this Thank you very much I work in the Department of Mechanics In Engineering But I can talk a little bit About life in the University in Sweden I've been in Sweden For four years And the first thing That I kind of Noticed When teaching here Is that There is a very close Connection Between the lecturer And the student So feel free to Ask as many questions As you want And you will have A very personalized Follow up Of the progress That you make And the questions That you may have So in that sense At least compared To other places I think that it's Very very close So you should Take advantage of that And try to strive And learn As much as you want Also there's a lot Of connection With your colleagues And the other Students So you can really Have very nice Discussions And very stimulating Conversations Within the context Of the class And also I'd like to If anybody Has any questions About living in Sweden And the university Context in Sweden Feel free to ask Now or afterwards And also If some of you Is in KTH In Engineering In Mechanics And you want To do some Project Or you want To wear A lot of questions Are aware of Because We had a very good Relation And with all the Workers And all the Employees We went to Excursions To parties We danced The dung duke And we sang And we ate And we did All sorts of things They already celebrated My birthday For instance Every year They organized A party For me But still I think We were very good Friends But the problem The problem was That they never Told me The full tooth Somebody told me That if you tell The boss Something which Is not good That he is Losing his face Because he should Not be told This And this meant That very often When decisions Were to be made I didn't have The full picture Of what was happening Or what was going on Of course I solved this In a way That I found An informal way Of information Within the companies And that worked fine And that was Of course Unofficial information And I'm not sure Indonesians are aware Of this That you don't tell Everything to your bosses And my point is Actually That I think It's important Now when you are In Sweden Are going to work here Tell your bosses Even things Which are not good Because otherwise Your bosses Will not have A full picture Whether it's In the shell Makes their decisions Thank you Yeah I love your country I'm married With a nation My wife is over there And I only have One advice And that is That you should Learn more English Try to go down In higher levels In the university And in the You know Lower classes Because that is So important For the new Generation To speak That English And to teach With each other Trying to find For us For this But nowadays Digital The world It should not be That So That is my advice Only one Thank you Setelah makan siang Sudah segala semua Oke Di sesi kedua kali ini Kita akan Mendengarkan Presentasi dan diskusi Pertama dari Profesor Johan Newquist Terima kasih Selamat siang semua Yang nama saya Johan Dan Saya akan Bicara sedikit Tentang Pengalaman saya Di dalam Universitas di sini Jadi mungkin Saya bisa kasih Nasihat sedikit Pada Masu sebaru Yang datang di sini Jadi saya Sangat senang Tentang di sini Sebenarnya Kalau ada presentasi Agak formal Saya pakai bahasa Inggris Jangan lupa ya Kita nanti bisa Campur Bahasa 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 Terima kasih. 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 mahasiswa Indonesia yang mulai datang ke Sweden. Jadi awareness mengenai Sweden dan sekolah di Sweden semakin bisa di Indonesia. Jadi pada tahun tersebut kita juga mulai study in Sweden ini dan saya sebenarnya baru mulai 100% bekerja study in Sweden setelah tahun lalu. Jadi sebelumnya saya di perdetaan communication officers study in Sweden hanya bagian dari pekerjaan saya, tapi lama-lama makin banyak, makin banyak, makin banyak akhirnya diputuskan untuk ada satu officer khusus untuk study in Sweden jadi project saya masih nama saya Ahmad Mulekarmida, panjang sekali tapi bisa diperpendek dan diingat dengan nama Dhani saja jadi disini ada Dhani yang tanah Dhani saya kebetulan di KBI memegang pelaksana fungsi konsuler dan protokol dan dikati 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 Terima kasih.